Intro Marknya penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 yang kini tengah berlangsung bisa dijerat 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Namun belakang hukum, Tata Negara Didi Surabaya menilai untuk menghadapi gerakan penolakan vaksinasi COVID-19 ini lebih baik pemerintah melakukan pendekatan persuasif, humanis dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait vaksin program vaksinasi COVID-19. Terkait dengan pro-kontra program vaksinasi COVID-19 di tengah pandemi ini memunculkan beragam reaksi di masyarakat mulai dari yang menerima adanya program ini dan ada pula yang menolak tegas di vaksin COVID-19. Selain itu, ada juga yang menerima di vaksin namun dengan syarat di mana pemerintah harus memberikan sosialisasi dan edukasi yang cukup tentang program vaksinasi COVID-19. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Hufron, ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah bagi seseorang yang menolak vaksinasi COVID-19 sudah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di mana setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, salah satu di antaranya vaksinasi COVID-19. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus Surabaya, Hufron menegaskan Dengan adanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini, berarti seseorang bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kontek negara hukum yang demokratis menurut saya dalam kondisi pandemi COVID itu lebih pas kalau menurut saya pendekatan pemerintah lebih pendekatan yang persuasif humanis ketimbang pendekatan yang kursif dan depresif. Supaya tidak terkesan ini antara negara penjajah dengan negara yang dijajah. Kita dalam kondisi negara yang sangat demokratis, sehingga pendekatannya lebih pendekatannya yang disifat promotif, persuasif, edukatif. Saya kira begitu. Hufron menilai pemerintah lebih baik melakukan pendekatan persuasif humanis dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program vaksinasi COVID-19 di tengah pandemi ini. Irwana Ikadisa, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.